Kabar reskrim bantah terima uang setoran tambang ilegal dari Ismail Bolong. Kepala Badan Resers Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto membantah menerima uang setoran hasil bisnis tambang ilegal dari anggota polisi Ismail Bolong. Apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa, kata Agus Kamis 24 November 2022 malam. Agus mengatakan Ismail Bolong membuat pernyataan telah memberikan setoran kepadanya karena ditekan. Belakangan, mantan Karupaminal Divisi Pro Pampolri Hendra Kurniawan membantah memaksa Ismail Bolong membuat testimoni seperti itu. Agus mengatakan surat laporan hasil penyelidikan terkait dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur kepadanya tidak serta-merta membuktikan bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, dia mempertanyakan kepada Hendra dan mantan Kadif Pro Pampolri, Ferdi Sambo, tidak langsung menindak Ismail Bolong ketika itu. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah. Lempar batu untuk alihkan isu, ujar Agus. Kasus dugaan setoran dari bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur menjadi perhatian publik setelah Ismail Bolong membuat testimoni melalui video. Ismail mengakui sejak Juli 2020 hingga November 2021 menjalankan bisnis pengepul batu bara hasil tambang ilegal di daerah desa Santan Ulu, kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Dalam sebulan, dia mengaku memperoleh keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar. Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol, Agus Andrianto, dengan memberikan uang sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan November 2021 sebesar 2 miliar, kata Ismail Bolong. Dia juga menyebutkan tempat di mana memberikan uang itu. Ismail Bolong juga menyebut petinggi polisi lainnya yang menerima setoran. Dalam klarifikasi yang muncul di kemudian hari, Ismail Bolong mengatakan video testimoni sebelumnya dibuat pada Februari 2022 di bawah tekanan dari Hendra Kurniawan, yang ketika itu menjabat Karupaminal, Divisi Propam Polri. Tidak benar bahwa klien saya menekan Ismail Bolong untuk membuat video testimoni itu. IB berbohong dan memfitnah klien saya, mengada-ngada bila klien saya melakukan penekanan atau intervensi atas video testimoni yang bersangkutan mengenai penambangan batubara ilegal, kata Henry Yosodi Ningrat, pengacara Hendra, Kamis 10 November 2022. Video testimoni saudara IB dilakukan setelah yang bersangkutan selesai memberikan keterangan dalam berita acara interogasi yang ditandatanganinya dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Yang kemudian dibuatkan video testimoni dimaksud untuk menguatkan, karena melibatkan pejabat perwira tinggi dan beberapa perwira atau anggota lainnya, Henry menambahkan. Sedangkan Ferdis Sambo mengakui adanya surat perintah penyelidikan kasus dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal dari Ismail Bolong ke Agus Andrianto. Ferdis Sambo mengatakan surat laporan hasil penyelidikan ditandatangani saat dirinya masih menjadi kadif propam Polri. Ya sudah, benar. Kan ada suratnya? Kata Ferdis Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 22 November 2022. Ferdis Sambo tidak menyebut secara detail bagaimana proses penyelidikan berlangsung. Dia meminta media untuk menanyakan hal tersebut ke pejabat Polri yang berwenang. Tanya ke pejabat yang berwenang, kan suratnya sudah ada, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.